Kemudian sebelum kita tutup ikhwanifillah Berhubungan dengan fitnah Seputar korona ini Banyak-banyak kita bersyukur pada Allah SWT Yang Allah berikan taufik Kepada kita semenjak awal datangnya fitnah Ketika manusia banyak kuncang Dalam menghadapinya Banyak yang dihantui dengan ketakutan Ketika muncul berita-berita yang luar biasa banyaknya Banyak-banyak bersyukur pada Allah SWT Dan merendahkan diri kepada Allah Bahwasannya itu semua adalah taufik darinya Tanpa ujub, tanpa iber Dalam matian kemudian Bangga diri kita Nah, semenjak awal Adanya korona Alhamdulillah Bisa beribadah ini dan itu Nah, itu nikmat Ketika kita menyebutkan Menyebutkan sebagai bentuk kesyukuran Bukan bentuk Ujub ataupun kiber Karena memang ini nikmat yang besar Nah, semenjak Muncul fitnah korona Seorang muslim Tidak meninggalkan jumat dan jamaah Ini Ini banyak agung Sebagian kaum lima bulan Lima bulan tidak jumatan Lima bulan Bahkan sebagian lebih Tidak berani ke masjid Tidak Bisabah Atau tidak berani menghadiri majlis Surat ilm Ini musibah yang besar Kalau seorang muslim menyadarinya Dan itu yang diinginkan oleh muslim Musullah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Sisi lain kita memang butuh Berhati-hati juga Dengan berita-berita yang ada Baik itu berita-berita Yang Isinya Membuat Kaum muslimin Takut terhadap Korona tersebut Ada di sisi yang lain Berita yang Berkebalikan Kenapa? Karena kebanyakannya Sumbernya juga sama Yaitu dari penulis-penulis Yang kita tidak Mengetahui Keadaannya Sehingga terkadang Ketika Kita senang Mendapatkan Kabar misalnya Ternyata Sumbernya Tidak valid Makanya Yang penting Yang ada pada Diri kita Hendaknya Perbesar kesyukuran Karena dengan syukur ini Kita yakin Akan semakin Bertambahan imat Yang Allah SWT Berikan Syukur atas Kesinambungan Dalam ibadah Bersyukur Di tengah-tengah Hirupi Manusia Dalam pembicaraan virus corona Kita masih Naam Diberi Taufik Bisa beribadah Dan ini untuk Ikhwah semua Di sini maupun Di tempat-tempat yang lain Naam Dan juga Sisi yang lain Ikhwanifillah Kita semakin Melihat Naam Keutamaan Para ulama-ulama kita Bagaimana Kekokohan dalam menghadapi fitnah Dan itu Taufik dari Allah Karena memang Hakikat Alim Hakikat ulama Yaitu Yaitu Siapa saja yang mengetahui fitnah Ketika Fitnah itu Awal pertama kali datang Naam Awal pertama kali datang fitnah Mereka Paham Ini fitnah Naam Bagaimana Kau muslimin Diperintahkan untuk menjauhi masjid-masjid Allah SWT Bahkan Yang memakmurkan masjid Ditangkap Yang memakmurkan masjid Ditangkap Kenapa tuduhannya Karena Menyeru untuk memakmurkan masjid Subhanallah Naam Sehingga Ketika Ulama Ar-rasihun Mengingkari hal ini Semenjak awal datangnya Maka sungguh Ini menunjukkan apa Ar-rusuh Fil-ilm Kekokohan dari sisi ilm Dan Alhamdulillah kita melihat sekarang Naam Kita melihat sekarang Walaupun Banyak manusia Masih juga dihantui ketakutan Tapi Alhamdulillah lihat Naam Sedikit demi sedikit terkuat Keadaan yang sebenarnya Dan Kalau toh Memang Betul Itu adalah suatu penyakit yang Memang Mematikan Kita Yakin Akan ada Perbedaan yang besar Antara Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Kirim dengan orang Terhadap orang-orang kafir Dan Kaum muslimin Sehingga Kalau patokannya Kita adalah Apa Aturan-aturan Dari Orang-orang kufar Ya memang Kita akan Apa Kita akan Terpuruk Dari seagama kita Allah timpakan Penyakit pada orang-orang Kufar Sebagai adab Naam Sebagai adab Kemudian Kita mengikuti Aturan mereka Dalam mensikapinya Ya keliru yang Sangat besar Naam Keliru besar Alhamdulillah Naam Sehingga Kepada kaum muslimin Banyak-banyak Untuk Memohon taufiq Kepada Allah Banyak-banyak Bersyukur Dan Juga banyak-banyak istighfar Jangan sampai Naam Jamuan-jamuan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang disediakan Bagi mereka-mereka Yang berbulat-balik Ke masjid Disiasiakan Gara-gara Naam Propaganda Yang ada Seputar Perkara ini Naam Allah memberikan Janji Dengan jamuan Tapi Seorang muslim Malah apa Memilih Propaganda Yang muncul dari Naam Orang-orang Kufar Untuk apa Meninggalkan Masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala Satu hadis ini saja Kalau ingat Seorang muslim Yang memiliki Akal sihat Tidak akan Kemudian Meremehkan Satu Waktu pun Dari waktu-waktu Salat berjamaah Untuk mendatangi masjid Siapa saja berangkat Di waktu pagi Ke masjid Atau Berangkat Di Akhir hari Ke masjid Maka Allah subhanahu wa ta'ala Persiapkan Di surga Setiap dia Berangkat Baik di awal pagi Ataupun di Naam siang hari Ataupun di akhir hari Setiap berangkat Allah persiapkan Nuzulan Biljannah Hidangan Jamuan Bagi tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala Di surga Subhanallah Jangan sia-siakan Naam Karena memang Fitnah semuanya Ikhwanifillah Akan Tersingkap Dan akan berlalu Akan tersingkap Dan berlalu Tapi yang menjadi Imbrah bagaimana Seseorang Ketika Menghadapi fitnah tersebut Bisa kokoh Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Kalau lah mati Seseorang Dalam keadaan Dia kokoh Di jalan peribadatan Itu lebih Utama dari Baginya daripada Seorang Menjauh dari Agama Allah Dalam keadaan Dia bah Syihat wal afiyat Naam Karena hakikatnya Dia orang yang Sakit Kenapa Sakit hatinya Naam Ini tanbih Untuk Kita semua Barakallahu fikum Nasalullah Azawajal Al-Taufiq Wassadadat Walhamdulillahi Rubbilalamin Al-Taufiq Al-Taufiq